Imigrasi kelas 1 Jakarta Utara menggelar razia warga negara asing di salah satu apartemen di kawasan peluit Jakarta Utara. Seorang WNA asal Nigeria mengalami patah tulang saat melompat dari lantai satu apartemen untuk menghindari petugas. Satu persatu kamar apartemen yang berada di kawasan peluit penjaringan Jakarta Utara diperiksa oleh petugas imigrasi Jakarta Utara. Dalam razia ini petugas menjaring dua WNA asal Rusia yang diduga izin tinggalnya telah habis atau overstay. Sementara itu satu orang WNA asal Nigeria berusaha kabur dengan cara melompat dari lantai satu ke basement hingga mengalami patah tulang. Dalam razia kali ini petugas mengamankan 12 orang warga negara asing yang izin tinggalnya telah habis. Yang terdiri dari enam orang warga Tiongkok, dua warga negara Rusia, tiga orang warga negara Nigeria, dan satu orang warga negara Yaman. Hari ini kami kantor imigrasi kelas 1TP Jakarta Utara bersama-sama dengan anggota tim pengawasan orang asing yang terdiri dari beberapa instansi hadir di sini teman-teman dari TNI, Polri, Pemerintah Kota, BNN, Kejaksaan, dan juga dari satu PP. Seluruh anggota tergabungan anggota tim Pora melaksanakan operasi gabungan di salah satu apartemen di lingkungan peluit penjaringan Jakarta Utara. Nah kami telah mendata terdapat 136 kurang lebih warga negara asing yang menetap di... Terima kasih telah menonton!